Intro Halo, selamat datang kembali di channelku Sekarang aku lagi di lobby hotel dan nungguin taksi Tadi minta pesenin taksinya sama resepsionis untuk pergi ke arah Ginza Jadi hari ini tuh adalah hari kelima dan hari terakhir di jalan-jalan winter aku ke Jepang Terus hari ini udah gak ada itinerary lagi dari travel, jadi hari ini bebas aja Ini sekarang aku udah di dalam taksi dan ini adalah pertama kalinya aku naik taksi di Jepang Dulunya aku kemana-mana jalan kaki dan naik kereta Terus kalau selama pake travel ini kan kemana-mana pake bus ya Jadi ya lumayan menyenangkan sih ini experience pertama aku Jadi di Jepang ini taksi-taksinya tuh dalamnya lumayan spacious Jadi tentunya lebih nyaman buat penumpang Terus supirnya tuh rapi pake setelan jas Dan jangan buka pintu sendiri ya Nanti bakal dibukain sama driver Kalau posisinya udah siap buat kita masuki Dan jangan kaget soalnya taksi disini tuh lumayan kebut-kebutan di jalan Oh iya ini suara aku lagi bindeng karena kebetulan aku kena flu pas lagi ngedit video ini Jadi mohon dimaklumi ya Oke lanjut lagi Jadi tadi pagi karena gak ada jadwal jalan-jalan lagi dari travel Jadi tadi aku lebih santai ya Aku bangun lebih siang Terus aku skip breakfast dan makan pop mie aja di kamar Hari ini kita penginapannya di T-Mark City Hotel Tokyo Omori Kamarnya tuh bagus, luas, bersih Dan lokasinya oke banget Deket mall dan stasiun Kita nginep di hotel ini 2 malem sampai pulang besok Sekarang aku di Ginzah Dan kunjungan pertama kita adalah mampir ke Owel Cafe Ini keponakanku ya yang kepengen banget kesini Karena keponakanku tuh memang suka banget sama burung hantu Burung hantunya tuh lucu-lucu banget Dan terlihat terawat dengan baik Terus mereka ini bukan tekapan liar ya Jadi semua burung disini itu dilahirkan dari breeder Dan dirawat oleh manusia sejak bayi Terus aku liat disini juga pengunjung selalu diawasi Dan owner tidak segan menegur pengunjung dengan sopan Demi kenyamanan para burung hantu Tapi selama aku disini memang aku sama sekali gak melihat Ada pengunjung yang reseh atau jahil sih sama burung hantunya Pengunjungnya juga baik-baik banget Bahkan yang masih anak kecil juga gentle gitu memperlakukan burung hantunya Gak ada yang berisik Terus gerakannya juga pelan dan halus gitu Biar burung-burung hantunya gak kaget Terus gemes banget Di depan sini ada foto dan biodata setiap penghuni Ginzah Owel Cafe yang ada disini Nama-nama mereka ini diambil dari luxury brand Kayak Louis Vuitton, Bottega, dan lain-lain Ginzah banget ya Jadi disini kita itu diperbolehkan untuk mengelus bagian kepalanya Kadang-kadang mereka suka gigit-gigit gitu tapi gak sakit kok Tapi karena aku gak terbiasa jadi aku gak terlalu banyak ngelus-ngelus Dan menurut aku sih kalau misalnya kamu takut atau ragu Mendingan gak usah ngelus Soalnya kayaknya gak cuma burung hantu aja deh Tapi hewan kayak anjing ataupun kucing Kalau kamu ngelusnya ragu-ragu mereka bakalan takut kan Jadi kasian Mungkin karena keponakanku suka banget Jadi kelihatannya ngelusnya tanpa ragu Dan burung hantunya pun terlihat nyaman-nyaman aja Disini kita juga bisa beli makanannya dan nyuapin mereka Cafe ini juga punya account youtube Dan moho-mohu awal cafe ini adalah milik pribadi Jadi penjaganya itu sekaligus adalah onernya Terima kasih sudah menonton! Terus suasananya cukup tenang ya Gak ada suara-suara ataupun musik yang berisik gitu Walau pasti gak si indah hidup di alam Tapi paling gak ownernya berusaha memperlakukan mereka senyaman mungkin Kalau kamu gak mau ke tempat-tempat yang ada hewan eksotisnya Good for you Ada banyak pilihan cafe-cafe hewan domestik yang juga lucu-lucu dan udah pasti jinak Tapi kalau memang kamu mau dateng ke awal cafe Jadilah pengunjung yang baik dan jangan ganggu atau maksa kalau mereka menghindar Terus aku saranin untuk coba cari tau dulu sebelumnya Dari mana asal hewannya Dan pilih tempat yang memperlakukan mereka dengan baik Karena ternyata ada juga loh awal cafe di jepang yang memperlakukan burung hantunya dengan buruk Kayak nyalain musik atau suara-suara berisik Padahal burung hantu pendengarannya sensitif dan mereka jadi gak bisa istirahat Atau talinya sengaja dipendekin banget supaya mereka gak bisa bergerak dari pijakannya Jahat banget kan? Jadi coba research dulu ya sebelum datang ke tempat-tempat yang melibatkan hewan sebagai hiburan Pengunjungnya udah mulai rame dan kita udah cukup main sama burung hantu yang lucu-lucu Jadi sekarang kita mau udahan dulu Terus dari awal cafe ini kita mau lanjut cari restoran Kobe Beef Karena sekarang udah masuk jam makan siang Dan rencananya memang kita pengen makan daging yang enak sebelum pulang ke Indonesia besok Jadi kita jalan muterin Ginza dengan mengandalkan Google Maps Sebenernya seru sih jalan kaki disini Tapi karena perut udah lapar jadi aku gak bisa terlalu menikmati jalan-jalannya Kita tuh nyari restoran Kobe Beef yang lumayan banyak direkomendasikan di sosmed Tapi sayangnya udah muter-muter sampai kedinginan masih gak ketemu juga tempatnya Jadi karena kita bertiga udah muter dan udah lumayan capek Akhirnya kita langsung mampir aja ke satu gedung yang ada resto yang menu-nya kayaknya spesialis daging Kita mau coba masuk dan tanya siapa tau ini restoran Kobe Beef Soalnya tulisannya semuanya berbahasa Jepang nih Jadi daripada repot-repot translate lagi kita langsung naik aja buat nanya Dan ternyata mereka gak punya Kobe Beef Tapi mereka adalah spesialis Wagyu A5 Yonezawa Beef Yang juga termasuk daging premium di Jepang Akhirnya kita berunding dulu tetap mau cari Kobe Beef Atau cobain aja Wagyu Yonezawa ini Dan karena kita pun gak tau posisi pasti restoran yang kita cari itu dimana Jadi kita putuskan untuk lanjut makan di restoran ini aja Nama restorannya Uesugi Ginza Honten Tempatnya gak besar tapi terasa eksklusif banget Staffnya ramah, sopan dan bisa berbahasa Inggris Kita cukup beruntung pas dateng kesini Karena meja-mejanya udah terisi sama pengunjung Tapi pas banget masih ada satu meja yang kosong Nah jadi pertama kita tuh dikasih handuk basah Terus kita dihidangkan appetizer, salad, dan segelas air mineral Ada 3 jenis appetizer, isinya sayuran, telur, dan daging asap Terus akhirnya meja di depanku udah selesai Jadi aku bisa leluasa record sedikit gimana suasana restorannya Setelah kita selesai dengan appetizer Daging yang kita pesen mulai dihidangkan dan panggangannya dinyalakan Aku lupa apa aja yang kita pilih Tapi pokoknya kita pesen 3 menu berbeda kayak gini Dan setiap menunya itu udah termasuk minuman hidangan pembuka dan penutup Dan semua condiments Seharusnya daging enak gini dipanggang satu-satu Dan dinikmati pelan-pelan pas baru matang gitu Tapi kita langsung aja panggang beberapa Biar bisa langsung makan bareng Bersamaan dengan daging kita juga dihidangkan nasi dan sup Jadi caranya kayak gini Pertama, lapisi pemanggang pake minyak dari lemak Kemudian panggang dagingnya satu aja Gak usah terlalu lama, terus langsung dibalik Kalo daging bagus kayak gini tuh justru paling enak kalo gak terlalu lama dipanggang Terus setelah aku cicipin, dagingnya ternyata enak banget Sangat lembut, melt di mulut Tapi kok masih bisa terasa gitu teksturnya Ini wajib banget kamu cobain di Jepang Selesai makan daging Sekarang mereka menghidangkan dessert Ini puding custard dengan potongan buah peach Terus kita juga udah dapet minuman penutup Dan kita pilihnya iced tea dan iced coffee Kalo soal rasa pudingnya menurutku ini enak Soalnya masuk banget sama seleraku Pudingnya terlihat kental Tapi rasanya ringan Menyegarkan dan gak kemanisan Sambil ngedit video, aku coba translate dari bilnya Jadi tadi yang kita pesen itu ada satu grill sabu lunch Satu premium yakiniku lunch Dan satu spesial yakiniku lunch Totalnya kalo dirupiahin sekitar 1,5 juta Dan menurut aku sih ini sangat reasonable ya buat makan bertiga Karena setelah makan ini, kita tuh kenyang bener-bener kenyang banget Jadi mirip kayak makan di sabu hachi, kintan, atau gyukaku Tapi di wisugi ini dagingnya dapet yang wagyu E5 Selesai makan, kita jalan balik ke hotel buat istirahat bentar Terus disini tuh kalo ngeberhentiin taksi, gak bisa sembarangan Jadi di sekitar pedestriannya ada sign titik jemput khusus buat naik taksi Nanti kita tunggu dan panggil taksi yang lewat disitu Nah malemnya kita dateng ke Warner Bros. Harry Potter Studio Tour Aku tuh bukan penggemar berat Harry Potter, tapi dulu waktu kecil aku pernah baca bukunya Dan pas akhirnya difilmkan, aku juga nonton tuh semua film-filmnya Buat aku aja yang bukan penggemar berat, disini tuh super keren banget sampe bikin aku terpanah Apalagi kalo kamu penggemar Harry Potter, pasti bakal lebih seneng lagi deh kalo kesini Karena semua settingan asli dari film-filmnya ada di dalam studio ini Jadi kalo ada rencana mau liburan ke Tokyo, menurut aku ini sih wajib banget ya masuk list tempat yang harus kamu kunjungin Harry Potter Studio Tour ini cuma ada dua, di London sama di Tokyo Jadi gak perlu jauh-jauh ke London lagi kan buat dapetin experience ini Tiketnya itu harus dipesan jauh-jauh hari di website resmi Nah aku baru mau beli hamin satu, tapi syukurnya aku beruntung Karena di website memang abis, tapi masih dapet beli lewat kluk dibantu cariin sama tour guide Harga satu tiket untuk orang dewasa sekitar Rp700.000 Dan jangan lupa kalo kesini harus on time ya Pengunjungnya tuh udah dibatasi persesi, kalo telat bisa-bisa kamu gak diperbolehkan masuk Tour kelilingnya sendiri ngabisin waktu sekitar 3-4 jam karena memang studionya tuh segede itu Dan kita bener-bener ngerasa lagi jalan-jalan di dunia sihir penuh keajaiban Seperti yang ada di buku dan film Harry Potter Oke sekarang kita lanjut liat-liat apa aja yang ada di studionya Terima kasih telah menonton Disini kita juga bisa sok-sokan nonton pertandingan Quidditch Terima kasih telah menonton! 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 Di tengah-tengah studio ada restoran dengan menu-menu tematik sesuai asrama-asrama di Hogwarts Pokoknya banyak banget keseruan yang bisa jadi pengalaman yang sangat menyenangkan Dan bagi aku rasanya sih kayak nostalgia ya Karena aku tumbuh dewasa waktu Harry Potter lagi ngetren-getrennya Aku inget dulu aku liat Harry Potter dibahas di majalah Bobo Terus aku naik sepeda ke taman bacaan deket rumah buat sewa buku Harry Potter Sorcerer's Stone Mungkin itu sekitar tahun 98 atau 99 Pas aku masih SD antara kelas 5 atau 6 gitu Dan beberapa tahun kemudian film-filmnya mulai rilis Terima kasih telah menonton! Let's talk about puppets Publitship is an ancient art form that's helped entertain people for thousands of years And even now, puppets are extremely helpful to create realistic performances on a film scene Yang tahun kemudian film yang punya Ada yang mau ni wolver dan kelas Tiba-tiba-tiba What the hell? Itu sekitaran kongsi Luka-ketawa Hai orang lainnya Tiba-tiba Tiba-tiba Nah penutup dari studio tour ini yang juga sangat berkesan adalah miniatur Hogwarts yang nggak mini juga sih lumayan gede kalau kita kelilingi ada sisi yang menggambarkan Hogwarts di siang hari dan sisi yang menggambarkan Hogwarts di malam hari kunjunganku ke Harry Potter studio ini adalah juga sebagai penutup yang menyenangkan dari jalan-jalan winterku di Jepang pulang dari sini kita langsung ke meskoper di hotel dan tidur karena pesawat pulang ke Indo pakai penerbangan pagi akhirnya bisa aku selesaikan juga semua video seri jalan-jalan ke Jepang Makasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video-video keseharian ku lainnya sub indo by broth3rmax